loh ada siapa ini aduh ini kayaknya mau beli ini kayaknya nih aduh ini orang yang sama youtuber kemarin nih aduh ini mau beli mobil terus nih kayaknya si bapak nih siapa unitnya dan seperti apa inspeksi singkatnya dari 2021 kita cek di bagian dalam nah ini kelemahan dari kita lihat kondisi bannya sih ya ini mesti di spuring balancing lagi ya kondisi bannya sih juga ada sekitar 50% yuk kita lihat di bagian dalamnya bisa lihatnya ada bleber bekas cat cuman bodi masih cukup kaleng tulannya lumayan cukup tebel dan ini kondisinya enggak beraturan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gua Oke guys balik lagi di channel dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya dozo21 yaitu dozo otomotif kali ini kita lagi ada di balai elang dan kita coba akan ngecek unit nih dan ini kita akan inspeksi karena ada yang ditip nih guys Oke ini listnya udah ada di gua cuman ada satu unit mobil yang akan di cek disini yaitu mobilio seperti apa unitnya dan seperti apa inspeksi singkatnya dari dozo21 teman-teman ikutin aja terus video ini sampai selesai semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua Oke guys jadi disini kita lagi ada titipan dan akan coba inspeksi ada unit mobilio di depan kita nih ini adalah Honda mobilio DD4 ya atau DD4 1500cc tipe E CVT otomatik tahun 2015 guys sayang dengan pajaknya mati ya di 2021 bulan April eksteriornya katanya C interior C mesin C dan ini di open di harga seratus enam belas juta lima ratus agak mepet sih ya ini unitnya seperti apa kita langsung coba cek ya oke ini kondisinya unitnya sudah di gua kuncinya jadi kita langsung coba cek aja buka ini nanti kita langsung coba inspeksi aja kita coba nyalain mesinnya dulu ya kilometer di seratus tiga ribuan aki ngangkat ya head unit ini masih bawaannya nih guys terus di bagian dalamnya AC udah nyala dan AC nya masih kondisi dingin ya fog lamp segala macam elektrik masih jalan terus kita coba cek nih dia belum retract ya tapi sudah elektrik mirror yang kiri kanan ini masih jalan nih masih oke kita langsung coba cek kondisi mesinnya seperti apa Oke guys ini kita udah langsung di mesinnya mesinnya sih terdengar kondisinya halus ya sebenarnya ini sudah di repaint sih sebenarnya ya di bagian catnya ini ada beberapa yang sudah di repaint tapi kalau kita lihat di bagian silennya sih masih aman nih stiker di bagian kapnya juga masih ada ya ini juga untuk air conditioner systemnya nih masih ada juga stikernya dari Honda nya langsung atau dari pabrikannya masih pabrikan semua ya terus baut-baut nih juga belum ada tajam-tajam atau keras-keras jadi ini masih bawaan pabrikan tuh masih rapat 2015 cuman di sini ada baut yang sudah dilepas nih pernah diganti ya ini karena sudah dibuka ya jadi karat gini harusnya kan bentuknya kancingan nih ini disini bagian bullhead depan ini karat biasa juga ya pengisian air aki nih cuman untuk di bagian avron sih kondisinya cukup aman enggak ada yang bekas kena terus kalau kita cek di bagian dalam nah ini nih kelemahan dari mobilio yang kita pernah tahu untuk dari master rem ini biasa sering bocor makanya di bagian sasis bawah nih sebelah kanan itu teman-teman bisa lihat itu udah banyak karat dari bekas bocoran minyak rem itu biasa bagi mobilio kalau kita lihat support shocknya nih masih aman sih ya masih oke banget terus avron juga masih cukup oke ini bullhead aja nih yang kelihatan ada beberapa karat tapi masih aman sih hub juga masih oke mesin sih masih cukup aman ya masih terbilang kering dan masih terbilang halus nah ini aja nih ada bekas karat aja di bagian sasis cuman ya kondisinya masih cukup oke oke kita cek rekstir rekstir ada goyang enggak rekstir aman sih power steering aman ya kita coba cek kaki-kaki ya kalau kita lihat link stabilizer masih cukup aman tuh ya karet-karet busing segala macam masih aman terus kalau kita lihat ke dalamnya nah ini terot long terot sih masih aman nih ini yang sebelah kanan kita coba cek sebelah kirinya nih avron ini masih cukup aman ya oke kalau kita lihat kondisi bannya sih ya ini mesti di spuring balancing lagi ya kondisi bannya sih juga sekitar 50%an yuk kita lihat di bagian dalamnya nah ini untuk terot long terot juga masih aman rose link stabilizer ada sedikit leaking ya tapi karetnya masih aman sisanya sih di bagian avron nih di bagian dalam nih masih oke ya tuh jadi masih terkategori cukup oke saatnya kita cek di bagian eksterior kalau untuk di bagian headlamp sih ini sudah agak sedikit menguning tapi kondisi masih aman ya belum mengandalkan prog tapi masih hologen atau multi reflektor ini kayaknya bekas kena ya jadi bagian memper depannya ini sudah full repair nih satu bodi nih kalau kita cek ini secara detail ya teman-teman bisa lihatnya ada bleber bekas cat cuman bodi masih cukup kaleng untuk di bagian cangkang spion ini yang sebelah kiri sen masih cukup oke sudah ada roof rack di bagian atas dan crossbar ya terus kalau kita lihat di bagian sisi kirinya nih masih cukup resisi sih ya untuk di bagian nut-nutnya ini adalah di bagian kondisi atasnya dan kondisi spoiler masih aman belum ada defogger di bagian belakangnya sudah ada kamera mundur tapi nggak berfungsi ya karena head unitnya belum monitor terus kalau kita lihat di sini ada bekas kena nih guys ini ada nge-mate banget nih nih ada bekas kena nih bagian oh ini agak dempulnya agak keras nih kita cek dulu nah ini kalau teman-teman lihat di bagian bagasi belakang ini dempulannya lumayan cukup tebel dan ini kondisinya nggak beraturan ya tapi kalau kita cek di bagian sealantnya sih ini masih aman nih jadi kayaknya yang kena ini langsung badannya nih guys di bagian sini jadi pas di repair ini bagian sini tuh tuh jadi keriting seperti ini ya coba kita cek tulangannya nah tulangan sih aman sih ya jadi tulangan plat nih masih cukup aman sampai sini tadi gue juga sudah ngecek sih masih cukup aman ngelasan weldingnya ini juga masih oke dan ini juga masih bawan pabrikan ya dan ini ada bekas repair nih nah stopnya masih cukup oke bekas kena aja sih di bagian belakang tapi ya kondisinya aman ya terus di bagian belakang nggak ada sensor parkir kita lihat di bagian bempernya nih juga sudah ada bekas tambelan nih sayang banget nih di bagian bempernya kalau di bagian nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi ya loh ada siapa ini aduh tahu ini kayaknya mau beli ini kayaknya nih aduh ini orang yang sama youtuber kemarin nih aduh ini mau beli mobil terus nih kayaknya si bapak nih oke kita coba cek di bagian bawah ini agak nggak kelihatan ya warna biru LED tapi masih aman ya belum ada bekas banjir nah kita cek di bagian bawah kursi juga masih aman nih guys belum ada bekas banjir juga nah ini kita langsung coba cek di bagian interior nah ini kalau untuk di bagian setir setirnya sih masih terlihat tekstur ya karena memang mungkin di sini dipasangkan tambahan cover ya jadi akhirnya setir masih aman walaupun dia sudah di 100 ribuan kilometernya nih head unitnya tadi belum monitor tapi pernah dipasangkan TV nih di bagian atas nih jadi ada bolong nih di bagian pelafon sayang banget ya ada ada bolong terus Oh enggak ada manual book mungkin di dalam kali ya AC masih dingin kita cek ya metiknya ya aman sih agak sedikit tendang aja kita coba cek yang maju maju masih aman jadi kalau kita lihat RPMnya masih masih stabil ya walaupun dia ke R tapi ini agak mendang sih kalau di bagian dari P saat di PKR agak sedikit ada sentakan RPM si aman jadi selenoit aman piston di bagian Rnya nih mungkin membetul di kuras lagi oke kalau kita cek sih dalamnya masih oke ya tuh masih seven-seater masih aman terus joknya juga masih sarungan streamnya nih krem ya sama kayak bawaan door trimnya di sini masih cukup oke kalau untuk di bagian belakang nih AC sih masih cukup dingin nih guys dengan kondisi harga 116 ribuan ini menurut gua sih agak masih harga pasar ya karena memang bawaannya nih ajaknya mati guys matinya kurang lebih di April 2021 tapi kondisi mobil di bagian interior aman hanya di bagian metik agak sedikit tendang di airnya mungkin butuh di kuras lagi ini juga head unit bukan bawaannya walaupun sudah double din lalu di bagian eksteriornya nih sudah full dicat ya dan ada bekas kena di bagian belakang tapi mau di kondisi aman kaki-kaki juga masih aman Oke jadi sekian aja nih inspeksi yang bisa diberikan oleh Dozo 21 dari Balai kerelang ya jadi ada titipan ini adalah mobilio tipe E otomatik atau CVT ya tahun 2015 dengan kondisi pajak mati di April 2021 dan kondisinya sudah kita kelilingin di open di harga 116 juta 500 tapi ya ini nanti kita serahkan lagi ke penitipnya apakah memang akan lanjut atau enggak tapi menurut gua sih dengan kondisi yang seperti ini khususnya di pajak ya gua sih menyarankan untuk tunggu dulu harga turun guys tapi seperti itulah kondisi untuk inspeksi yang sudah dilakukan dari Dozo 21 semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa juga follow Instagram dan Tik Toknya Dozo 21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi fit hari yang terbaru dari Dozo 21 akhir kata jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya support terus video ini dengan cara mensubscribe nya gua Dozo21 signing off gua ucapin selamat pagi selamat siang selamat sore dan juga selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video bye